semangat pagi teman-teman apa kabarnya pada video kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru mengenai kartu prakerja kenapa di banyak dashboard prakerja teman-teman yang tertera sebelumnya tertera itu mempunyai nomor prakerja ataupun ada kolom saldo dan masih diproses tiba-tiba menjadi pemberitahuan tidak berhasil ataupun sebaliknya kenapa di dashboard yang sebelumnya ada pemberitahuan tidak berhasil tiba-tiba menjadi ada keterangan saldo dan sedang diproses nah saya akan mengulasnya di video kali ini ditonton ya jadi ceritanya teman-teman baru saja saya mencoba mencari informasi ke pihak PMO dari pengelola prakerja.go.id untuk menanyakan sebetulnya salah satu pertanyaan dari teman-teman yang di dashboardnya itu sudah ada keterangan saldo atau nomor prakerja dan sedang diproses nah salah satu pertanyaannya adalah kapan saldo prakerja itu masuk nah saya mencoba menelpon ke nomor yang ada di website prakerja.go.id untuk menanyakan hal tersebut namun rupanya yang saya dapetin informasinya malah berbeda jadi teman-teman yang sudah di dashboardnya itu sudah ada keterangan nomor kartu prakerja dan ada tulisan saldo dan juga tulisan sedang diproses misalnya saldonya jangan seneng dulu ya jangan seneng dulu karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari CSnya rupanya informasi resmi kelulusan dari peserta yang mendaftar di gelombang pertama kemarin itu adalah lewat SMS jadi kalau teman-teman belum mendapatkan SMS langsung dari si prakerja.go.id meskipun di dashboard itu keterangannya lolos ataupun ada nomor prakerja ataupun ada keterangan saldo dan sedang diproses itu tidak menjamin teman-teman lolos di gelombang pertama ya karena memang pengumuman resminya akan langsung di SMS jadi saya tidak tahu ya kalau di sistem prakerjanya kok bisa seperti itu tapi mungkin ya prediksi saya di sistem websitenya itu memang sedang mengalami beberapa penyesuaian yang memang ya agak tricky di sana tapi yang pasti informasinya teman-teman itu lewat SMS jadi jangan seneng dulu yang sudah di dashboardnya sudah ada keterangan saldo dan sedang diproses itu tidak menjamin teman-teman lolos jika belum mendapatkan SMS langsung dari pihak prakerja.go.id nah berikut adalah beberapa potongan percakapan saya dengan pihak CS Prakerja.go.id agar teman-teman mendapatkan informasi yang lebih valid ya silahkan didengarkan selamat siang selamat datang di layanan solusi kartu prakerja informasi program kartu prakerja tekan 1 untuk berbicara dengan petugas prakerja tekan 0 Anda akan terhubung ke petugas kami selamat siang dengan cikadapa saya bantu oke mbak dengan imam mau tanya mbak iya baik bapak imam berapa yang dapat saya bantu ini kan saya lolos nih mbak dari dashboard mau tanya saldo prakerja kapan masuk ya mbak ya iya bapak imam sebelumnya sudah menerima notifikasi SMS coba di dashboard sih kalau untuk saat ini bapak imam kalau untuk informasi lolosannya kalau misalnya di dashboardnya sudah masih terang ini selalu masih dalam proses iya iya kalau misalnya selalu dalam proses disini belum bisa ditentukan lolos atau tidaknya oh gitu karena untuk informasi lolosannya disini akan diinformasikan oleh SMS oh iya 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 baru tahu saya saya pikir sudah lolos mbak belum mbak jadi mbak imam menunggu saja untuk kontinasi SMS nya oh gitu dikirim dalam waktu-waktu kapan mbak kalau untuk fotokopernya kami disini belum bisa nomasi karena tak sampai kapan ya oh oke tapi yang pasti kalau di dashboard itu nggak jadi acuan ya iya tidak jadi acuan kalau misalnya disini saldonya masih dalam proses disini belum bisa ditentukan lolos soalnya kalau untuk informasi lolosan disini akan diinformasikan melalui SMS.imam jadi yang resmi lewat SMS yang di dashboard itu nggak bisa dijadikan acuan ya iya nanti kalau misalnya disini ternyata mungkin bisa juga dicinta berkalah nanti apabila di dashboardnya berubah menjadi gagal mbak imam bisa langsung ikut ke gelombang kedua oh gitu iya sih pantas tadi juga ada teman yang sempat melihat kalau dashboardku tiba-tiba berubah belum lolos ya padahal kemarin dah ada saldonya ada tulisan saldo gitu ya kalau saat ini di dashboardnya tidak menjadi acuan karena disini untuk informasi kelolosannya akan diumumkan melalui SMS oke oke jadi dibatikan saja bapak imam untuk platformnya untuk nomor HP yang didaftarkan lolos aktif oke kalau begitu terima kasih poinnya mbak nah itu tadi teman-teman yang bisa saya update tentang kartu prakerja bagi teman-teman yang memang sudah di dashboardnya sudah ada keterangan nomor kartu prakerjanya dan juga ada kolom saldo dan kolom sedang diproses jangan senang dulu karena itu bukan jaminan teman-teman itu lolos yang pasti teman-teman tunggu SMS resmi dari prakerja.go.id oke teman-teman update saya seperti itu semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini kita ketemu lagi di video-video berikutnya saya Mam Saffi bye-bye yaaah sub indo by broth3rmax